yang dilaporkan pertama kali melalui aduan dari pihak keluarganya ke posisi pangkiliat. Kemudian pada tanggal 12 Oktober ditemukan ada kuburan manusia di daerah desa Medan Jaya. Setelah kita lakukan pendalaman, ternyata ada tanda-tanda kekerasan antara nasi. Mayat yang ditemukan. Berdasarkan temuan awal, maka itu dari tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolres melakukan pendalaman. Ada beberapa orang yang sudah disurigai, kemudian kita lakukan profolin. Aktivitas-aktivitas pada saat terjadinya peristiwa itu setelah dan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang kita curigai. Berdasarkan kalkulasi dan bukti-bukti yang kita temukan dari penyelidikan beberapa saksi, kita lakukan pendalaman. Pemeriksaan terhadap orang yang kita curigai dan ditemukanlah, didapatilah bahwa untuk pelaku AG dan pelaku AJ, mengakui bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang tersebut, mereka lakukan dengan motif untuk sementara ini. Rekan-rekan dengan motif untuk menguasai kendaraan si korban. Itu kronologi singkat untuk kasus pembunuhan yang ada di Medan Jaya, Kecamatan Simpengilir. Untuk BB-nya, disini rekan-rekan kita sudah amankan sepeda motor korban. Sekitar motor korban yang sempat dijual ke arah Prasojaya, termasuk juga HP-nya dan bukti jual-belinya juga sudah kita dapatkan. Dan kemudian kita dalami lagi prosesnya, kita juga sudah dapatkan barang bukti, sangkul yang digunakan pelaku ketika melakukan penggalian lubang untuk korban. Karena perlu kita ketahui bahwa penggalian lubang itu memang sudah sebelumnya sudah disiapkan oleh para pelaku. Demikian. Yang keduanya, kasus illegal login. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!